Al-Fatihah Al-Fatihah Sunat lepas semayang, zikir dan doa. Ini sunat dalam semayang. Yang pertamanya sunat abad. Iaitu membaca tasyahud awal serta duduknya. Membaca selawat atas Nabi pada tasyahud awal. Membaca selawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Membaca kunut dengan berdiri ketika solat subuh. Witi pada pertengahan Ramadhan sampai akhir Ramadhan. Ini sunat abad. Sunat ini benda yang kalau kita buat boleh pahalian, doa buat, doa berdosa. Sunat abad pula maknanya kalau kita buat, dapat pavilah yang banyak. Kalau kita doa buat, doa batal sembahyang. Tapi kena capunglah kekurangan tersebut dengan sujud sahwi. Bandingan kalau haji kot, dia panggil wajib haji. Siapa yang tak melontok, sah haji dia. Tapi cerita ke? Bagaimana sah pasal dia bukan rukun-rukun haji? Begitu juga orang yang tidak buat, maknanya sunat abad. Maka dia luput pahala. Sekalipun disengajakan. Dia tak baca tahayat awal. Sengaja. Tak batal juga semayang dia. Tapi, kekuranganlah yang amat ketara. Nama Nabi SAW, Nabi tak kawal ke sahabat. Hakni sunat hai'ah, hakni sunat abad. Ini adalah daripada apa yang telah dilihat oleh ulama'ah. Mana tahu ini bukan rukun padahal Nabi buat. Kerana dalam hadis seorang laki-laki yang semayang tak betul, Nabi tunjuk kepada dia semayang yang betul sekurang-kurang sahabat. Maka sekurang-kurang sahabat itu, dia itu tak ada sunat abad. Jadi, nak tak bawa sekurang-kurang sesuatu, hak hukum. Jadi, fahamlah. Bahawa hak ni, Nabi tak tinggal. Dan kalau tinggal pun, Nabi sujuk sahwi maknanya besar. Tapi, kalau kita nak baca sangat, tahayat awal. Nak pun nak baca. Lepas salam baru tengok, Allahu Rabbi, nak baca tangan tahayat awal tadi. Nih? Haa. Hukumnya, tak lah. Maknanya, makruh atas diri dia. Sebab orang sengaja tinggal ni makruh. Nak? Dia tak ingat. Nih? Tapi, dia tak ingat, tak ada lah sujuk sahwi. Sujuk sahwi ni, di dalam semayang. Nih? Bila kita tak salam, kita dalam semayang, kita teringat. Dalam rokok, dalam tahayat akhir, baru teringat. Eh, tadi tak tahayat awal. Eh? Sebelum salam, sujuk sahwi dua kali. Baru salam. Sunat Hayahulab. Yang pertama, akad dua tangan hingga ke teringa. Ketika tak kebi, rotul ihram. Rokok ni tidak dan berdiri daripada tasyahud awal. Ni dipanggil sunat hayah, sunat ringan. Angkat tangan. Jadi, angkat tangan, maksud takbir, bukan ni. Rukung. Rukung tu takbir. Takbir ni kita kata Allahu Akbar. Kalau kita kata Allah, tu bukan takbir. Atau kita kata akbar, bukan takbir juga. Dia kena Allahu Akbar. Lapan haraf, alik langaha, alik ka'beroh. Arti dipanggil takbir. Dia akat tangan, sunat. Maknanya kalau dia takbir, dia ingat angkat tangan. Allahu Akbar. Tangan lagi nak nak akar. Maka dia telah melaksanakan rukung. Tapi lupuk pahala sunat hayah. Angkat tangan. Angkat tangan tu, satu pahala. Dapat. Kemudian, angkat tangan pula. Tangan, sapak tangan dia sapar kat parah perlingan. Jari hujung perlingan. Sapak tangan ni parah bahu. Parah bahu ni maknanya eris bahu lah. Doa lah tinggi begini, doa bawah begini. Nak? Jadi angkat tangan, pahala satu pahala. Lepas tu tangan dia pula dekat telinga ni, satu pahala. Bukan angkat telinga tu mesti dekat gitu. Maknanya, bila ukur kot, jari sama arah dengan alik atas telinga. Nak? Sapak ni sama arah dengan bahu gitu. Nah? Tak ada ukur lah. Siapa-siapa yang wak putuhan wak gitu dah tangan dia. Siapa yang angkat tangan memang hidup kat tu. Sapak ni sama arah dengan bahu. Sapak ni mesti sama arah dengan atas telinga. Nak? Dah ya huat lah. Betul ni nak cermin. Tak ada ya. Dia angkat 40 ribu kali pun hidup situ. Tak ada angkat. Pertama gini. Kedua jadi gini. Tak. Dia gini sama. Senang. Dah? Jadi angkat tangan masa takbir sihran. Takbir hukum tu. Kemudian nak rakak, sunak pula angkat tangan. Dah kalau dah akak, soh mayang. Tak ada orang kot. Dah kalau dah akak, boleh pula. Kepada sunak. Hayat lah. Tambah hari. Nah? Haa. Nak rakak, Allahu Akbar. Naik daripada rakak kepada intida. Sunak kakak. Dah kalau dah akak, dah akak. Mudah juga. Dah kalau akak, sunak. Ya? Naik. Samia Allahu liman hamidah. Cuma nak turun pada suju. Jangan takbir. Jangan akak tangan. Ada kak orang ni nak turun akak kakak takbir. Allahu Akbar. Haa. Dia nak akak berlaku. Endai? Haa. Jadi, takbir. Tak sunak akak tangan. Iaitulah takbir turun kepada suju. Haa. Lepas tu naik daripada tahiyah awal kepada rakak yang ketiga. Rakak kedua naik rakak pertama naik rakak kedua. Tak sunak akak. Ada orang di akak tiap-tiap rakak. Itu rajin kelajar. Tak. Karena dalam hadir Nabi hanya angkat. Daripada tahiyah awal berdiri naik rakak kedua. Baru nabi akak. Nah. Kita semayang berjemah. Tapi kita bukan tepat naik pada tahiyah awal. Sebab kita baru rakak pertama. Kita mari lewat. Terima rakak yang kedua. Tahiyah awal. Kita mari pun duduklah. Kita baru rakak pertama. Terima rakak awal lah rakak yang kedua. Tuan Imah naik rakak ketiga. Kita naik rakak kedua. Boleh akak tangan tau? Eh? Boleh akak? Haa. Boleh akak. Eh? Haa. Haji Imah. Eh? Boleh akak? Dah bukan dia naik rakak yang kedua. Tak ada. Memanglah kalau Ismail yang seorang naik rakak kedua memang tak ada akak tangan. Dia ternyata yang dia akak kot. Kerana mengikut Imah. Boleh eh? Tak faham tau? Tak faham dia. Nah. Haa. Terima tak yak awal. Bermakna kalau dia naik rakak ketiga lah. Dia naik kerana ketiga dia tak yak. Dia singa akak tangan. Haa. Allahu Akbar. Makmu ni baru satu rakak. Masbub. Tampak sikit. Gindak kan? Haa. 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 Jadi naik ke rakak kedua. Tak ada lah. Tapi boleh akak. Kerana mengikut Imah. Faham tak? Boleh akak anak. Haa. Kalau seorang lah tak lah. Haa. Dia duduk boleh mengikut Imam. Pak Pak Rok duduk. Nak. Apatah lagi akak tangan. Lagi boleh. Akak tangan ni pilih je. Duduk. Patutlah akak atas mana dia duduk. Sayang. Dia ada duduk kau. Ikut Imam tu. Tak? Haa. Meletopkan tangan kanan atas tangan kiri ketika berdiri. Jumhur ulama' mengatakan sunat. Tangan letop. Pegang tangan. Nah. Cuma silah ni pegang kat mana? Pegang kat diku. Pegang kat pergelangan. Pegang kat lengan. Pegang kat sapuk tangan. Atau tak pegang letop di tu sahaja. Haa. Betul belaka. Dah susah susah lah tu. Nah. Cuma hari-hari yang kuat. Nabi pegang. Nak buat pergelangan tangan kanan. Tangan kiri. Dengan tangan kanan. Ambil tangan kanan. Pegang tangan kiri. Haa. Benda ni benda. Benda sunat sahaja. Nak? Dia satu kau dalam mazhab maliki. Boleh lepah tangan. Allahu Akbar. Lut gitu kan tangan. Lut bawah. Nah. Jadi kalau pergi mekau. Saya tengok tangan tak bawah tu. Lut bawah tu. Lut bawah tu. Asal kata benda. Nak? Haa. Dia kata. Ke buat apa ke? Benda cacat apa ni? Dah. Dia pegang kau tu. Baik. Eh. Kau tu lemah. Dah? Haa. Benda khilas lagu tu. Tak apa. Tak ada masalah lah. Jangan kita ambil berat sangat lah. Kalau kita ni nak beramal. Kalau kita nak beramal. Kita nak lebih cermat. Kita ambil kau-kau yang diikuti oleh ramai je. Lut bawah ni ramai. Ada kalau tiada patuah ni tak ramai sedikit. Tapi ulama'-ulama' juga. Haa. Tak apa. Tak ada masalah. Cuma ni sebab kita nak intiat. Nak cermat. Kita pangkau orang. Ulama'-ulama' muqtabal. Paswa. Haa. Lebih-lebih lagi. Pendapat muqtabal. Atau pendapat jumbur ulama'. Jadi benda-benda sinak ni ni. Nggak ada balap lah. Eh. Kan ni. Tidak ijma' pun. Eh. Haa. Yang ijma' harang sokong orang yang menolak hudu. Waktu ijma'. Faham? Haa. Padahal hilang. Tak ada seorang ulama' kata. Kalau satu golongan tu ditambuh. Nak senekan hudu. Dia nak tegakkan. Nak kekalkan. Ciptaan undang-undang manusia ni. Kita boleh sokong. Haa. Itu tajak seorang ulama' berani kata. Faham? Yang kata bukan ulama'. Faham? Haa. Orang-orang. Orang-orang jahil berkata. Haa. Ni silapih lah. Buang ni yang ni tanya? Haa? Negi. Tinggi. Haa. Tinggi tu dia ada riwayat. Lepas tu kita terang. Banyak riwayat-riwayat. Tentang tangan letak. Selepas daripada takbir. Nak. Malamhan Napti dia mengkuatkan hadith bawah pada pusat. Bawah pada pusat. Nelah ni ni. Nak. Malamhan Napti dia hadith atas belakang. Atas belakang. Nak. Dia pegang hadith tu. Jadi hadith belakang. Malamhan Syafi'i dengan Malam Niki ni. Nak. Dia hadith di atas pusat. Faham tak? Haa. Tak pusat gini. Nampak? Hak candong sebelah kiri tu bukan hadith. Pandangan ulama. Nak buat. Tak apa. Tak mahu buat pun tak apa. Nak ambil tu tengok pun tak apa. Lepas? Haa. Jadi kita yang tidak tak asub ni. Siapa-siapa yang pegang. Dia tengok orang bali semayang tinggi gini. Allahuakbar. Tinggi. Kita lagi semayang ni malinah. Nampak tinggi-tinggi belakang. So, saya tengok secara. Dia pergi tengok belakang. So, caralah. Ada pendapat. Dan yang ada lah. Nah. Nak. Haa. Dia begitu. Yang tak ada nah atas ni. Atas ni ada kot. Atas ni tu. Nak. Haa. Itu tak ada nah. Atas bawah sekop ni. Atas dada tu. Nak. Mazat Hanbal ni. Daripada hadith. Nak. Haa. Jadi kita ni. Jangan tak asub. Nak. Haa. Kita ikut mazat syafi'i. Dah. Tak pusat. Nah. Tak pusat. Tak apa-apa. Dan dia tengok orang mazat hanbal ni. Dia pakai hadith bawah pada pusat. Nabi pegang. Atau sahabat pegang. Nak. Kita pergi kata doktor bawah tu pula. Jadi kita tak asub. Ada orang mazat hanabi. Orang India. Dia kata doktor syafi'i. Bubur hati pusat. Hadith tu tak toh. Yang toh bawah pusat. Dia bukan hanabi tu. Dia pening pula. Kalau orang ikut penelangan mazat hanabi. Dia tak malu apa-apa mazat lain. Syaratnya mazat lain tu. Dia ada enam belakang. Tahu tak? Haa. Dia. Dok tak asub lah. Nah. Haa. Bila tak asub lagu tu. Nak jadi mazat lah. Dia ngaruk tau. Nak. Jangan tak asub. Dia kata doktor. Doktor. Haa. Yang toh bawah ada pusat. Nah. Haa. Ustaz. Ustaz India. Dia kata doktor. Da ma' awak yang tebuk telinga. Ma' dia tebuk telinga. Tebuk hidung ni. Pakai suban. Faham tak? Ada nah lah. Haa. Maruh hadu. Hak dia lah lah. Faham. Hak kita. Hak ada nah ni. Asyik latihah. Icara sangat. Nah. Haa. Dia tak boleh. Dia tak asub lagu tu. Jangan. Jangan tak asub. Kena terbuka. Terbuka ni maknanya kita terima benda yang ada daripada pandangan ulama' muttabah. Nah. Yang kita nak serah ni benda lah tak ada. Tak ada pandangan ulama' muttabah. Yang adanya nah kata tak boleh. Oh. Kita serah. Nah. Haa. Membaca da'a iftitah. Da'a kita ni banyak. Ada enam atau tujuh je ni. Yang kita baca tu salah satu sahaja. Membaca tak. Tak awus. Bukan da' tu. Kada' dengan di tu. Dengan z kalau boleh. Tak awus. Sebelum fatihah. Ta'awus ni kita kata. A'udzubillah. Maka ta'awus. Sekurang-kurang ni kita kata. Sebelum baca fatihah. Sebelum bismillah. A'udzubillah. Kalau nak sempurna. A'udzubillahiminasyaitanirradim. Ataupun. A'udzubillahissamilalimminasyaitanirradim. Nah. Baru kata bismillah. Sunnah kita kata. A'udzubillah. Tiap-tiap rakaat. Boleh. Kalau kita nak ambil satu sahaja. Rakaat pertama. Sebelum bismillah. Nah. Membaca amin setelah fatihah. Siapa yang nak baca amin. Susah semayang je. Siapa yang baca amin. Boleh pahla amin. Amin tu satu doa. Doa di atas doa. Apa sunnah baca amin. Kerana fatihah ni adalah suratul doa. Fatihah ni banyak nama. Surah fatihah. Sebab dia pembuka. Pembuka Quran. Fatih. Pembuka. Dipanggil juga surah Alham. Baca Alham tadi. Pasal dimulai dengan Alham. Orang panggil juga surah Al-Kam. Maksudnya dia ni gedung. Bank surah. Gedung harta besar. Turung daripada arah. Tak. Orang panggil juga surah Jampi. Fatihah ni. Surah Rukiah. Pasal cerita apa benda ni. Sahabat Nabi dia Jampi. Dengan fatihah ni lah. Dia kekeh. Dia ketik. Dia kala. Bukuk kaki-kaki. Jadi. Jadi. Pasal apa panggil surah doa. Pasal di dalam ni ada doa. Ihdina syaratal mustafim. Syaratal lazih la al'anta alaihim ghayl madhubi alaihim walabalim. Itu doa. Mani ya Allah ya Tuhan kami tunjukkanlah kami. Lepas fatih kami semayangi tunjuklah kami jalan-jalan yang benar. Jalan Nabi. Jalan Siddiqin. Jalan orang-orang soleh. Nah. Jangan kamu bagi. Jangan kau jadikan kami ikut jalan Yahudi jalan Nasara. Tapi lepas semayang ikut jalan Yahudi jalan Nasara. You hear semayang. Nah. Jalan orang Nabi ni mana? Iaitulah mempraktikkan Al-Quran dan hadin dalam hidup. Itu jalan Nabi. Maksudnya lepas semayang ni kami nak sokong golongan orang nak ikut Nabi. Nak ikut Al-Quran. Tapi lepas semayang dia pergi sokong orang yang tak mahu ikut Al-Quran. Dia ikut Al-Quran ni. Ikut Al-Quran ni kasino. Faham? Jodih kan tu? Ikut Al-Quran ni ada kila agak. 1,400 tahun Allah harangkan agak dan judi. Masih dipertahankan oleh pemerintah. Itu menunjukkan kesesatan. Dan kita keluar dari semayang tadi. Kita kata tak mahu ikut golongan yang sesat. Walak baling. Kami tak mahu ikut puak sesat. Dalam semayang. Lepas semayang kami ikut puak sesat. Pening pada tu. Bapak pergi ikut pula tadi. Muka terwalak baling. Kami ikut golongan sesat. Golongan sesat ni. Doktor jalan. Nabi dan Allah. Mengharamkan judi dan agak. Dipertahankan pulak. Sesat tu. Nabi suruh tutup kepala. Pala jaga. Suruh tutup arat. Pakalkan suha ketat. Golongan mana kepala dokter tu. Nak. Golongan yang menentang perjuangan Islam. Duduk tak akan. Itu golongan sesat. Dalam semayang baca dia ni. Kemu mahuk. Nah. Dia tahu. Malah lalu. Malah tak malah bodoh ibu. Nah. Tujuan Tuhan semayang tu bukan dia nak suruh kita. Dia nak Tuhan nak sedap dengan kita baca-baca. Nak suruh kita praktikkan patehah tu. Dan lain-lain bacaan dan semayang. Dia luar semayang. Supaya dia bijuh. Tiba-tiba kita nak ikut pun. Lepas apa ni. Nah. Dia mau kata golongan sesat. Tak mau ikut. Nak ikut jalan Nabi. Meluang-luang. Meluang-luang. Seksek-sekah nak sokong Nabi. Mau kata kalau ikut Nabi. Lepas ni nak. Dia mau semayang. Dia tak salah baca patehah lah. Lepas ni dah semayang. Nah. Nyanyi. Lepas ni. Nyanyi. Barsatu kita barsatu paham. Dah tunggu rekpong. Tak paham. Sebab apa? Sebab dunia. Ha. Tak tahu jauh tu. Tapi kita tak ni lah. Ha. Ayah nak cari makan. Kan nak lih projek. Kan anak-anak dah lih baku tuang buku teks. Kan nak lih jambang. Kan nak uli atak. Kan nak lih basikal. Kan nak lih duit raya. Sama dengan puak-puak. Ikut Abu Lahak ni tu. Kata gini. Ya Rasulullah. Betul. Hakmu bawa ni. Tapi kami segang. Kalau kami ikutmu. Malah. Dia puak-puak. Pemimpin musyriki kau. Wahuk. Kami nak jual. Nak menjaga apa semua. Nak. Aduk main gitu. Nabi kata Allah subhanahu wa ta'ala dah yang memberi rezeki. Dah ikut juga. Dia percaya Abu Jahar dah yang boleh beri kemajuan dan sebagainya. Akhirnya dah ikut Nabi. Dah ikut kebenaran. Nak. Ada apa-apa. Nah lawan Islam. Kau ni kira. Dah liratik je lah. Nah. Dengok sahaja. Dengok sahaja. Dengok sahaja. Nak liratik kau ni lawan Jum'ah Islam. Lawan ulama. Nak mempertahankan sekula. Kan Dr. Yusuf Qardawi. Nampak. Yang hati lah. Sokak. Ulama-ulama besar. Nah. Apa benda ni. Syekul Al-Azhar. Tolong mempatuakan sekula ini. Hukumnya murtang. Nak. Syiri. Batak akidah. Diptahang ni kok. Orang nak tegakkan Quran ni. Pakat lawan. Nah. Pasal apa? Pasal jahir tu. Nah. Jahir. Jadi Amin. Amin ni orangnya perkenal. Jadi boleh satu pahala. Tapi bila Imam kata Amin. Kita dikata sama dengan Imam pulak. Pahala yang lain. Istimewa. Apa? Gufira lahu ma taqadda ma min zambihi wa ma ta'akhar. Siapa yang. Nabi kata. Wa faqa ta'aminhu ta'amin al-mala'ikah. Gufira lahu ma taqadda ma min zambihi wa ma ta'akhar. Au kamar ka'ala. Siapa yang sama. Imam. Amin dia dengan Amin untuk Imam. Eh Amin malaikat. Nisaya Allah ampunkan dosa yang telah melalui dan akan datang. Dosa kecil lah. Nah. Imam kata Amin dia sama dengan cik Imam. Amin. Aku pahala suku pula. Senyak hai'ah. Nah. Aku istimewa. Dapat ampun pahala. Haa. Pahala dah sekecil. Dah sekecil lah. Pahala dengar lagu-lagu-lagu-lagu-lagu. Banyak mana masuk ke telinga kita. Beribu album. Nak. Pahala tengok cerita telinga. Nak. Sekecil. Nah. Dari jadilah. Haa. 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 Gepih-gepih lah CD-CD. Nustang rumah tu kacau wala lah ke. Nak. Tahu. Dah tak tengok dah tapi nak gepih. Sayang tak. Sayang. Dia meri lah sepih. Dalam duduk-duduk. Nak tau kitab tu taruh lagi di Nustang. Nak. Haa. Haji Mak. Haa. Minat tak cerita Nustang? Tak minat? Ya kat tak. Muka Nustang tau. Haa. 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 Adulah. Membaca surah Al-Quran pada raka'at pertama dan kedua. Jadi raka'at pertama dan raka'at kedua. Kalau kita ni semayang seorang diri atau jadi imam sunat baca surah. Kalau kita ni jadi makmum tak sunat lah baca surah. Dengar bacaan imam. Melainkan. Tak dengar bacaan imam. Kita semayang maghrib. Tok imam pelang sangat. Ataupun neka rosok. Nak. Tidak jauh belakang ni. Tak dengar surah benda. Nah. Jadi pada diam tak dengar benda. Baca surah pelahang lah. Nah. Haa. Surah sebarang surah. Nah. Haa. Kalau semayang bersama jemaah ramah. Maka pendekkanlah. Seperti mana Rasulullah buat. Jangan panjang sangat. Jangan laju sangat. Nah. Kalau kita semayang sunat. Abah baca surah panjang-panjang. Pasal semayang sunat. Abah tak mau ikut pun tak apa. Kita semayang sunat. Nak. Abah tak mau ikut lah pun. Tak ada masalah. Semayang sunat. Semayang lima waktu. Orang nak ikut. Nak ambil pahala ni. Semayang pahala. Kita pergi bahan panjang. Nak ni korang. Nak. Duh ingat surah panjang pasal buka al-hafi. Semayang sunat malam-malam ni. Tahjub. Nak. Wicit. Tengok Quran. Boleh tengok. Tengok. Duh lampuk mata kelabu. Pegang tangan. Ada apa-apa. Lenuh setelah pegang tangan ni. Baca yasin lama. Mana baca yasin. Semayang duduk. Semayang sunat kan. Boleh tak. Semayang duduk. Boleh. Dalam sehat nak semayang duduk. Dah. Semayang duduk ni. Okey yasin. Nak. Buka rizul yasin situ. Tak. Pahala ke-raha ambil Quran. Okey yasin. Abisa banget. Tak ada. jangan lepas Amin baca-baca waktu baru ambil Quran cari ke Ana Yasin dari Jesus lah dah ada apa? buka habis muka buka-semuka si Yasin darah-darah duduk ni terletang duduk-duduk darah-darah sangat darah-darah buat terletang darah-darah terletang macam diun dalam laut senyap darah-darah terletang budak-darah juga aduh lah darah-darah kata tak boleh baca Quran? pegang Quran? boleh ulama' al-fatwa ada ulama' al-sau-sau cuma mereka berpendapat makruh bagi imam solat sembahyang maktubah memegang Quran faham? ataupun melihat kepada Quran tak ada pun sembahyang sunat tu imam ke tu mamung takde masalah dah yang ketujuh mengerahkan suara dalam membaca fatihah syarat pada syarat syarat pada rakaat pertama dan kedua dalam solat maghrib isyap subuh dan merendahkan suara dalam solat zuhur dan asal dan akan bagi perempuan rendahkan suara terwajat tersebut pada setiap solat baik kerana kita jadi imam ataupun kita semayang seorang mufarik lah dua rakaat pertama ia itulah semayang subuh maghrib dan isyap baca jahar baca kuat nah baca kuat kuat ni sekir-kira kalau orang duduk belakang kita seorang pun kuat juga baca banyak seorang nombor baca kuat kuat lagu mana siapa umur-umur orang dengar belakang kita tak mana kalau orang masuk dalam bilik kita dengar bacaan kita seolah-olah tu dia jadi makmum duduk belakang dengar orang Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin ha gitu dia boleh dengar belakang kita kalau dia duduk belakang tapi dia duduk semayang duduk belakang duduk lipat baju bini kita dah ha kuat gitu lah nah sunat kalau kita jadi imam jadi imam sunat dengarkan bacaan surah dan fadihah dua rakaat yang pertama semayang maghrib semayang isyap dan subuh kepada semua makmum kalau tak rampu semua doyat dapat macam sekarang boleh pahala nah kita guna mikrofon guna amplifier nah patutnya tiga sahih dengar kalau tak pakai impaya tak pakai impaya sampai ke seribu orang masjid besar katakan ha boleh pahala nak orang tanya dah syih hati yang sokak hukum maknanya menggunakan pembesar suara yang tidak ada pada zaman Nabi SAW eh jawabnya ini arabida'ah yang dipuji oleh syarak nak syarak puji benar laku benda laku ni dan orang yang beli mikrofon beli wayar beri sumbangan impaya boleh pahala berasa selama mana guna nak begitu juga orang yang beri impaya mikrofon pergi kepada kursi joget apa semua ha boleh juga bala kepala tu bala yang kelapang membaca takbir ketika berpindah daripada rukun yang kesembilan membaca sami' Allah liman hamidah ketika bangun daripada rokok dan rabbana lakal hamdu ketika tidak bila kita nak angkat kepala daripada rokok kita kata sami' Allah liman hamidah dalam mendengar Allah Ta'ala segala mereka yang memujinya rabbana lakal ham wahai Tuhan kami bagimulah milik segala puji kesepuluh maka tasbih ketika rokok dah sujud jumhur ulama' kata sunat subhanarabiyal azim wabihamdi sekurang-kurang subhanarabiyal azim nampak ada orang dia balok dia kata tak ada baca wabihamdi pulak bodoh tengok balok mene-mene orang-mene orang tu ambil negeri pas utih-suti bahang Erop bahang Palestine bahang Ceceng bahang apa kita tu bahang wabihamdi nak tak kerti bahasa benda tu ada khilafiah ada khilaf hadith yang paling bahagian-bahangnya iaitu subhanarabiyal azim nak tetapi ada juga riwayat dengan tambahan wabihamdi jadi boleh baca siapa yang baca subhanarabiyal azim atau subhanarabiyal a'la sahaja memadai dah mengikut sunnah nabi SAW nak tapi siapa yang tambah wabihamdi pulak maka dia juga dapat pahala kerana ada riwayat di dalam beberapa hadis-hadis yang lain sah sah pahala menaruh kedua terapak tangan atas perha ketika duduk tasyarak awal dan akir serta menunjuk dengan terunjuk jari tangan kanan tangan kiri buah atas perha kiri tangan kanan buah atas perha kanan lepas tu senak terunjuk dengan terunjuk nah dengan terunjuk dengan ibu tangan faham tak tak puak gini ada raja depan waduh beginilah dah dalam mazhab syakhi'i pendapatan yang utama kita tunjuk tu daripada mula-mula letok duduk tu tunjuk satu dua gitu cuma masa isyarat dekat syahadah tu digerokkan je faham mazhab lain mula-mula letok tu tak tunjuk kita letok tangan je tu nak siapa akan isyarat baru dia kata ashadu allah ilah 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 asabalah khilafiyah dah benda forak sahaja yang penting ingat isyarat tu nabi nak cover kepada kita tentang Allah yang maha isi harap itu kalau menyirikkan Allah tunjuk begini padahal esyadah perbuatan siri jaga kalau kita semayang tunjuk maha ni tangan esyadah tangan tapi luas mayang mananya caya mananya orang lain boleh beri rezeki pemerintah yang boleh menjamin masa depan masuk lalokan masuk lalokan lalokan nampak pasu peti kena ingat wahai jangan parit berapa suka kalau kita tidak mengesihkan Allah parah parit kita betul betul apa suka ajuh dia duduk iftirah pada semua duduk duduk tawaruk seperti duduk tasha afir baik duduk isteri nak kabul lagi dia faham baik semua duduk iftirah iftirah ni macam duduk tayak awal punggung duduk atas kaki kiri kaki kanan di gini itu duduk iftirah harap duduk antara dua suju duduk istirahat nak berdiri sebelum naik kepada bakat lain duduk tayak awal melainkan duduk tayak akhir duduk tawaruk duduk tawaruk duduk tayak akhir mahzat syafi'i punggung duduk atas bumi kaki kiri keluar kut bawah kut kanan mahzat lain duduk iftirah belaka jadi hukum sunat sahaja kalau tayak awal kita duduk itawaruk tayak akhir duduk itirah susah macam susah iman syafi'i pun kata sunat juga duduk tayak akhir kita duduk macam tayak awal sunat dan kalau duduk macam tayak akhir afbor lebih comel bukan rasak jadi kalau kita semayang rasak susah masalah duduk kita tengok wana iman tayak akhir duduk macam tayak awal korang jadi kata boleh berlaku boleh berlaku bahkan ada ulama' kata duduk sila susah asal nama duduk cuma yang akbar duduk tayak akhir duduk sawaruk lain pada tayak akhir duduk istirah duduk tayak awal kalau kita buat balik sah juga tak bayar apa cuma kalau kita ramah sangat jemaah rapat-rapat duduk afdol duduk istirah pada tayak akhir pasal kita nak duduk sanggeng gini tak boleh kerana orang ramah sangat jemaah ada orang yang nak teruk dia buat tayak akhir tak teruk kak kawan duduk kaki orang sebelum kawan itu baru dimasuk tadi kepala salah orang dia betul pulak nak pulak pulak maku mana ramah sangat kita nak duduk duduk sawaru pasal ketak nak duduk terkisirah nak pergi nak kalau leger duduk tawaru macam biasa terima ada masalah ingat duduk sila boleh boleh harus tinggalkan boleh dia dia duduk atas hangin nak jenis maknanya punggung kita duduk atas benda-benda sila duduk doa tapi kali jadi terima jeng sila terima di sila megah di alam membaca doa tashahuk akhir itu membaca tashahuk membaca doa baca tashahuk itu rukung doa ke dia lepas pada sebelum salam sunat baca doa sebarang doa berkaitan dengan akhirat dunia pun boleh akhirat dunia 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 saja pun sah juga dengan syarat dalam bahasa arak dah banyak datang dalam hadis nabi baca doa dah sebelum daripada salam salam yang kedua seterus paling ke kiri dan ke kanan baik salam sekali rukung semayah assalamualaikum warahmatullahi sekali rukung salam kali rizla kiri assalamualaikum warahmatullahi itu adalah sunat sekurang-kurang salam hak rukung tu assalamualaikum tambah warahmatullahi sunat hai'ah dah ingat jadi kalau dia kata assalamualaikum tak-tak kata warahmatullahi batal semayah maka soft semayah dia assalamualaikum warahmatullahi dia pun ketuk batal maka air kiri dah nak kata tak ada masalah pasal kiri ni sunat sahaja lepas tu sunat pula berpaling ke kanan dan ke kiri paling setakat mana sekira-kira orang yang duduk di belakang kita nampak bipi kita jadi gini dah apalah nak ha lelahkan nampak bipi tadi dah nampak dia duduk di belakang tapi bila kita puji ini dia nampak bipi sekadar tu jangan dada-dada pagi tu nak takut batal tadi paling sebelum daripada assalamualaikum tadi kalau assalamualaikum baru kursi lagi tak tak harap sesara semayang tapi assalamualaikum faham ada pang belakang assalamualaikum tak dia kaitis ada bunyi ada mari orang ni saat ni tak bunyi tak tak dia selu 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 kemudian yang terakhir sekali khosyok dan tawaduk dalam salat khosyok bukan wajib kalau khosyok tu wajib dosi belakang gitu nak tawaduk maknanya rendah diri tu tujuang ni dia panggil roh roh semayang tawaduk rendah diri khosyok kita hadirkan bila kita berjiri menghadap Allah tak jangan duduk tukur baca sahaja tak tidak ada roh tidak ada semangat solat khosyok tu maknanya kita hadir hati hadir hati ni maknanya tubuh kita ada sini hati kita sini juga kalau duduk hadir hati ni tubuh saja hadir hati duduk kat mekan faham tak tubuh ada dalam sah hati duduk main gogang 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 atau panggil duduk hadir hati hadir walaupun kita tak khosyok macam ke para nabi para solehin tak tak apa dah semangat ni kita teti bacaan atau kita ingat aku sedang semayang dia panggil khosyok biar pakat khosyok pun asal khosyok kemudian makruh-makruh dalam solat wallahu'alam kita tengok soalan baik soalan yang pertama selama ini ramai petani atau penanam pokok menggunakan Najib binatang seperti tahi lembu tahi ayam dan lain-lain baja tanaman mereka itu barangnya pula Najib sebab yang dijadikan baja untuk tanaman betik seperti isu yang dibangkitkan oleh pihak media sebelum ini ramai pendapat betik tersebut adalah haram dimakan apa pendapat Ustaz dihukum memakan buah tersebut baik ditanya masalah gunakan Najib untuk buat baja lepas itu dia minta pendapat kita tidak lebih pendapat kita bukan pokok kita hanya menyatakan fatwa-fatwa yang telah dijawab oleh mukti-mukti ataupun pokok apa yang telah kita jawab yang kita nukir daripada fatwa-fatwa ulama' harus hukumnya kita makan buah-buahan yang menggunakan baja daripada Najib sekalipun Najib yang wajib kita basuh buah-buahan yang kita ataupun sayuram iaitu di Najib itu kita kenakan secara langsung kepada benda itu seperti orang yang tanam sawi dia jiru dengan air kecil maka wajib kena basuh sawi kita baru boleh makan atau dia jiru dengan air kecil kena basuh tujuh kali apa semua tapi kalau Najib itu digunakan atas tanah saja diselak oleh aku maka jadi Najib buah di atas ni nampak kerana ada penapis itu Tuhan cerita jadi ada penapis macam kita Tuhan buat macam-macam penapis ada di dalam perut kita kita minum air minum air kopi jadi tenaga jadi jadi zarof jadi lendah jadi Najib jadi air kecil maka pokok gitu jadi pokok dia seriak hukumnya harus tapi lebih baik guna Najib lain pasal tak sedap dengar tak dia gitu melainkan kata pula mak jika maknanya daung tu dia baru Najib pasal banyak dia pakai hubungan Najib tu maka hukum memakang makro makro kalau seriak dia sama macam ayam ayam jenis makan tahit kalau jenis makan tahit ayam tu makro makan ini patut wau lama tapi kalau ayam tu sekit sekali dia makan tahit sekali dia makan pagi hari tu dia makan tahit pasal dia siap gang sikit jadi waktu tak makro besar masalah saya mustauting di Terengganu bercadang untuk tinggal di Kuala Lumpur selama lebih daripada tiga hari selama ini saya dan isteri saya mempraktikan semayang jamuk untuk tiga hari yang pertama dan tidak untuk hari yang berikut tapi selepas mengikuti kuliah Pardu'ah yang lepas saya dapati apa yang kami praktikan namanya adalah tidak betul iaitu tidak boleh jamuk untuk tiga hari yang pertama tersebut isteri saya curiga lepas diberitahu hingga berlaku perlengkahan antara kami dan mahu merujuk kepada mukti negeri oh bales nak merujuk mukti haa sudah pijalah aku ni jadi gitulah yang mana-mana kita mengajar pun kalau orang ingat tak dapat kita kata lain gitu sebab bukan pendapat kita kalau kita nak pergi Kuala Lumpur empat hari ataupun lebih sampai di Kuala Lumpur itu maka dah boleh dah jamuk gitu sama tapi dia kata isteri dia kata boleh kalau dia amal lama ni boleh dia nak dia rajak mufti pulak kalau kita dia rajak mufti pun mufti fatwa boleh tak betul pasal tak kita kata ni bukan hak kita kalau ulamak ulamak muqtabat dia fatwa ni kalau canggah dengan ulamak muqtabat dia terbatas automatik dia bukan fatwa tu boleh mengubah pendapat ulamak mustahid tak boleh nah ulamak ulamak mustahid fatwa wajib melaksanakan hudud dalam negara lepas tu kita tanya mufti kita kata batas lalu fatwa tak pakar lalu dia canggah dengan pendapat yang mufti dalam mazhab apatah pendapat 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 ijimah ulamak muqtabat canggah dengan pendapat muqtabat itu batas dah fatwa dalam mazhab bagi mengukuhkan keyakinan saya saya boleh boleh ustaz bagitahu kitab yang jadi asah ajaran ustaz mengenai perkara di atas oh inok kitab pula kita ingat kitab minta maaf ustaz istri saya yang suruh dia dengar sangat tapi bila balik kabar ke dia apa yang ustaz kabar dia tak percaya pula susah pun pula kitab ada dalam kereta perjaya ni di kitab fit mahaji ada seti dalam kereta leh pakai sini kitab layak tapi kitab mana-mana pun sebut gitulah takkan nak bati 50 kitab pula sutih padang lewat habis sini dengar lah ke tembak lari minum air kitab fit mahaji sutih ada belakang oh laju 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 siadir tembok air baik kitab ni fit mahaji kita dengan jiri ni ni bersiarak kita baca nak mana-mana ustaz-ustaz ada pandang agak tegur habis kita salah kita sekolah SM tu aduh nak masuk aduh lah dia kata yang ketiga daripada syarat-syarat boleh nak jamuk yang ketiga baik syarat syarat dia kata yang ketiga syarat boleh jamuk ni bahawa tidak berniat orang yang musafir tu nak duduk selama empat hari pada bumi yang pada tempat tu selain pada hari masuk dan hari keluar dia nak pergi situ nak pergi kelompok syaratnya jangan dia nak duduk 4 hari dan ke atas jika berniat seperti itu dia niat nak duduk 4 hari ataupun lebih maka jadilah negeri yang dia nak pergi kepada itu sebagai hukumnya sebagai tempat dia dan sebagai tempat dia bermukin sebab niat niat duduk itu 4 hari jadi tadi dah korompok tu jadi negeri dia dah jadi tempat bermukin dah maka tidak lagi di hadih hitung baginya itu harus dia kosor di sana dah boleh dah jangan kekal lah baginya boleh kosor di dalam tengah jalan sahaja pergi dan balik dah itu sama kita mana pun gitu dah jadi bila dia niak nak pergi di kolompok tu nak duduk 4 hari ataupun lebih siapa di kolompok dia kira tangan air dia dah pasal dia nak jadi ahli mukin situ bila orang tu nama mukin mana boleh nyamak kosor nyamak kosor hanya boleh bagi musafir musafir ni kalau dia nak duduk 3 hari dan ke bawah dia singgah dia nama musafir walaupun duduk kolompok 3 hari pasal apa nak duduk 3 hari 3 hari nak panggil mukin kalau panggil musafir bila musafir boleh nyamak kosor bila tukar nama mukin kerana nak duduk 4 hari dan ke atas mukin haranglah nyamak kosor ada wallah mu'alam asisah lengoh main mitok gitar baru ini saya pergi satu mandi limon jadi tu ada bicara tentang ayimustamah katanya ayimustamah boleh buat mandi wajib dia ada baki satu hadis yang menyatakan ayah nabi sallam guna untuk mandi wajib digunakan mandi oleh ansyaf untuk mandi wajib juga apa yang saya faham lama ini ayimustamah tak boleh mandi wajib tulung jelahkan ayimustamah menurut pelapak yang muktamat junghurulamak tak boleh buat akad hadas kes fakhadim bukan nabi mandi suku-suku mandi sekaligus mandi junuk bersama dengan ansyaf tak dia gitu kemudian hak satu lagi ulama' ikhtimalkan maknanya lepas nabi mandi kalau kes kalau maknanya lepas nabi mandi mana ayimustamah tu telah safar dua kolor bila safar dua kolor air ter mandi tak ada orang salam tak sebab nabi kata air itu dua kolor bila safar dua kolor dia gagah dia jadi kuat dan menolak benda-benda yang dapat nak menemoh menghilangkan sifat kesucian dia jadi tetap kalau dia safar dua kolor ayimustamah tak ataupun baki memang ayimustamah sungguh tak boleh buat akad hadas faham tetap kecil dia dah katanya tak perlu balut kemaluan kerana katanya agama itu tak menyusahkan dia pun keluarkan hadir mengatakan hanya perlu renji air pada seluar minta jelaskan baik ustaz ni pula kata kalau orang yang air cindak putih tak payah tutup tak payah pakai balut tak payah apa ini bertentangan dengan amalan sahabat nabi s.a.w. dia kata membanding dengan renji dia salah faham renji itu bukan masalah orang kecil tak berhenti nak renji ni nabi suruh bagi orang yang lepas daripada istinjak tiap-tiap kita lepas istinjak kita pakai selawak nak kita ambil dulu nak ambil air renji supaya kemaluan supaya sekarang kalau nampak ada percikian air kita tidak dapat diperdayakan oleh syaitan tengok tu mengenai air kecil pula sekit itu semayang mula jadi kita tutup pelalui pegaya syaitan dengan kita renji masalah isi bukan menyusapkan nak memudahkan jadi mudah saja letak air bukan payuh payuh ni kena ratung batu pepang itu banggil payuh apakah itu kunud nazilah kunud nazilah ni kunud yang dibaca untuk memohon Allah ta'ala selamatkan bala besar yang menimpa umat islam nak seperti peperangan dan seumpamanya kalau bala itu kecil dah sunat kunud nazilah dah buat tu wajib kunud nazilah buat daya aku ilang silmuk ni buku dah ayah wajib dah kunud nazilah ni bahasa kena ramai kena depa bumi kena peperangan dan sebagainya apa hukum pakai tudung yang jarang hingga menampakkan telinga dan rambut sebab dia tak pakai anak terkong di dalam baik tudung ni jarang masalah pakai tudung dia ada dua masalah yang pertama nampak bayang sahaja yang kedua nampak warna tekok dan warna telinga dan sebagainya jadi kalau nampak warna kulit dok sos semayang yang di ma'ah ni nampak bayang betuk tekok kanya-kanya tudung nipis warna putih seluruh dilapu nampak betuk tekok betuk hanggur dan sebagainya tak seluruh kok tepi maka nampak bayang warna hitam itu dima'ah pada syarok kalau nampak warna kulit nipis hangat macam kain orang buat kain kasar tu nipis hangat atau bukan bayang nampak terudah macam orang pakai baju bayang kan nak atas pada lada ni jarang nampak lada jarang gitu tak soft tapi kain tu tak jarang dah tapi dari selapih nampak bayang kok waktu soft bayang dima'ah pada syarok walaubagaimanapun abang pakai jangan nampak bayang nampak bayang macam bayang bayang tubuh bayang kaki tuk iman di semayang pakai jubung putih tak lor 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 tak pakai kain tak benda nah tuluh di api depan bagian mehrak tu mak makan nampak kaki dia nampak kaki tapi bukan warna kaki bayang kaki hukurnya soft semayang tapi tak comel kalau boleh biar pakai kain ataupun seluar di dalam nampak tak pasal putih kan putih tengok dia pakai luar dalam putih pula nampak selalu luar dalam masih dia setuju tak patut dia pakai luar dalam pakai kaki kakak pula dia pakai jubung putih luar dalam saja jadi bila setuju nampak terang crocodile jangan buat gitu dalam kita takbir roti air kita teringat kalau bunyi talipun aku akan berhenti semayang adakah jadi berubah niat dan batal semayang dia tengah semayang lepas tu mari dalam hati dia kalau bunyi talipun aku nak berhenti semayang nak rumpamanya pasal peting abang nak kata peting dah 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 terhadap peting dah naik dia buak buak ni kena peting perjuangan kena peting batal saya nak kita peting belanja sendiri mari kecek sendiri minyak kereta sendiri gemer kita pakai gemer sendiri benar jalan ni pakai peting batuk sampai 500 sampai 100 bahan di ketua markah pula 20 bagi 80 saja nak duk main gitu situ bab dah jaga buak buak ni kerana PT mata mata perjuangan kerana PT ni perjuangan musuh para Nabi nampak Nabi Nabi daripada awas sampai ke akhir tak janji PT janji senang akhirat dia Nabi Nuh ke Nabi Yaakob ke Nabi Soleh ke segala Nabi janji dengan kemenangan akhirat janji dengan selamat dunia akhirat janji pitih janji kaya janji projek ni semua musuh musuh Allah namro janji nak ui rezeki kepada rakyat ni jangan ikut Nabi berakhir siapa ikut aku nak ui projek namro tapi dah nak Allah ni gelap hati hati gelap Tuhan tutup Dengar pun Tuhan tutup hati Sesungguhnya puak-puak ni selaka daripada azali kita daripada azali tu takut-takut selaka ditakdirkan bila beranak ke bumi ni jadi puak-puak selaka kata buah ni pun dah akan ikut kita bimbang itu minta-minta jauh jangan jadi jadi kalau lintasang sahaja gitu tak batas bayang tapi kalau kita berazang batas bayang mana-mana kitab pekoh dikata siapa yang buat taklid dengan azang lah kalau bunyi taklid pun kalau kawan aku mari kalau ada orang panggil kalau ada satu jangg ini aku nak peti bayang jawabnya batas serta merta tapi lintasang sahaja mari dalam hati kita tak jadikan sebagian azang tak jadikan sebagainya cuma lintasang tidaklah mengganggu semayang kita takde apa-apa jangan berazang bila berazang batas semayang serta merta kalau taklik nikah lain kalau pergi rumah koh darah move kali lagi jatuh satu takdap selama mana jatuh jatuh tapi taklik dan semayang jatuh selalu kalau orang telefon di bunyi aku nak peti bayang serta merta pada tiga juga bakal semayang murtad begitu tahun ini kalau aku dah boleh ke orang nak masuk kristian kristian selalu serta murtad sebab murtad dia nak tunggu tahun depan dia selalu pasal benda dia kena jazan dia tak boleh kulit kulit itu afidah bermakna tahun lepas bahawa ini maksud kristian sekarang dia redor dengan agama kristian dia tahun lepas bila redor kristian sekarang takdap saya kahwin dan punya empat orang anak kebelanggakan ini cuami saya pelik sekali kelakuan terlalu mesra dengan ayah asalnya dengan ayah puang nak dengan pok tok tua makan berdua petang-petang jogging sama pelik ayah saya mesti bawa mesti dibawa kalau ada kursus ayah saya masalah saya dah anak-anak dah hera lagi petik pelik sangat pelik sangat perangat sekarang selalu berdua macam ada sesuatu yang tersembunyi jadi macam mana saya nak atasi masalah ini minta pendapat iteri rungsing baik dia kata suami dia dulu takdap macam ni bila ni dengan ayah puang dengan pok tu rapat nak makan sama tu makan minum air pun sederah dua serau maknanya rapat pelik dengan pok tu jogging sama-sama jogging jogging sama gimnete sama mukha balen mukha balen Allah sama-sama dari payah kita nak start wana ni kalau nak jawab ni kita pula wana kesok sebenar jadi hadir udang sebalik sebalik batu dia kata kadang nak kacak harta tapi itu suka jahat tapi berlaku dia nak kacak harta tapi jangan kata kita suami kadang-kadang kadang-kadang dia takut kacak harta dia memang kadang-kadang dia nak bini soyang dia dia nak baik kaya tutul tak boleh suing jadi kalau baik kita suka baik dulu dia bagus dulu dah rapat bapak tutul bagus raya kita dia keluar biar dia lah cuma yang doktor ni daerah akan nak bini ni salah lah hukumnya haram jadi kita nak jelakkan lebih lagi kita siasat lebih lagi masalah pun dia terjuang tak tahu apa hukum bersalamat dengan bapak saudara sahabik suami pada mak saudara ataupun dengan suami nenek kita apakah hukum memberi makanan yang mengandungi benda subah pada orang bukan silam orang makan silam kita beri makanan subah subah ni kemungkinan haram makanan ni hukumnya tidaklah diharamkan kepada orang kapil baik apa benda ni pok saudara sahabik kita puang pok saudara sahabik ayat itu pok saudara sahabik kita puang suami pada mak saudara kita puang ada mak saudara suami dia suami dia itu adalah ajnabi bukan mahrum kita sebab kalau dia maknanya cira maksdara kita boleh nikah kita faham tak kalau nikah kan soalan seterusnya saya nak tanya saya nak beli kereta saya nak sambung bayar dalam 2 tahun habis nak hutang kat bank saya nak tanya cara nak angkat jual beli angkat jual beli angkat jual beli lagi dengan siapa nak beli dengan bank 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 tu beli dulu halter tu kereta tu harga RM50,000 bank beli dengan tuang kereta nak lepas bank beli jadi milik bank kena kita angkat dengan bank saya belilah kereta ini dengan harga RM60,000 bank beli RM50,000 saya jual kepada awak dengan harga RM60,000 dengan bayaran RM1,000 sebulan saya belilah kereta ini dengan harga yang tersebut itu dengan bayaran seorang sebagaimana yang tersebut itu nak tanya kalau ayah ibu ada lagi dia yang tanggung dosa anak kalau anak dia tak tutup kepala bila keluar tapi bila ayah tak ada adakah wali yang tanggung dosa sebab saya yang menjadi wali sekarang adakah saya yang menanggung dosa adik-adik saya keluar tak tutup kepala dan tak semayang baik tiap-tiap wali itu mereka memerintah pekerjaan orang yang jadi anak pewali yang bukan wali nikos ini mana orang yang menjaga kita jadi penjaga maka kita pula piku bebang fardu si payah itu menyuruh mereka ini berbuat perkara yang wajib dan meninggal benda yang haram jadi kita wajib kita kena suruh adik-adik kita tudung kepala contoh nak keluar daripada rumah kita suruh dah dia keluar tak tudung juga kita nak langgung dosa tapi bila kita balik kita tengok dudung kita wajib kena marah bukan marah tu makna sepak wajib kena engkau perbuatan dah berapa nak tudung dosa kan nak keluar kena tudung setakat tu padang nak esok dia keluar tak akan tudung pula tak dosa pulak kita pasal kita pesan dia main gitu pulak tu tugas kita jangan suruh dah keli pasal kita jaga dia minggu lepas ketika balik dia kena main pitpong dalam pukul tengah petang tiba-tiba ada seorang awet memotong saya awet itu bari potong potong motor bukan potong pedang dalam keadaan yang tidak disengka-seka awet itu jatuh dalam air agang sangat potong jatuh dalam air jatuh berbuk berhampiran sawah fadih jatuh lah baru mungkin tengok potong tengok semak juga katakan tanjir ni 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 awet tersebut tidak boleh bangun kerana kakinya sakit memang lelaki dah bangun jatuh berbuk dalam air gitu jadi saya pun angkat dia angkat dah bagus tulung orang kalau awak dia kalau tu imam dia atur kaki cokeng dalam kejadian tersebut saya tersentuh suih atas dengan tidak sengaja pulak dah kemu tanya siar mu yang suka dia dia tersentuh bagi atas dan benda suihnya banyak tersentuh tidak sengaja niat saya ikhlas untuk menolong memang ikhlas mu bukan untuk mengambil kesempatan soalan saya apakah hukumnya adakah darurah minta penjelasan saya tak dapat lupa dia awal itu naik yang mahal agenda hodoh dia tersentuh sebab kita nak akar orang dimaaf pada syarat kabur setuh kat mana-mana pun bukan kita sengaja nak pegang kita sentuh kalau kita sengaja pegang pun tak haram kerana berhajat berkual jatuh mananya tengah jalan kalau habis kain nak nak tinggal dalam sahaja cabut sayur nak kita nak setuh takut dosa kereta mari metong boleh setuh dia takkan setuh kat mana baju tebu abis setuh kat setuh kat pehe nak pegang kat belakang nak akar bot tepi dah sengaja setuh sengaja tapi tidak dengan niat faham tak tak berhasil pasal nak ngelamatkan yang tak kata nanti balik ambil tangan dah pergi mari nanyik mati nak nanya dia budak mati tahu dia kakil apa tak berkurat ni tak sedap lah berharas buah dia kata jadi tak berdosa jadi bukan sengaja orang puan jatuh cuma lain kali kat belakang kini kau buat kita sorang baik soalan yang tak akhir malam ni soalan ni tak tak banyak ni ada lima puluh kalau kita kerja dengan satu syarikat katakanlah pada hari jumaat kita nak pergi mayang jumaat kita semayang lepas tu bos kita tak pergi lepas tu kita berlangga mulut balok lepas tu kita kata kalau tak pergi boleh tanggung dosa adakah dosa itu pergi adakah dosa itu pergi ke kita baik jadi takkan dia tak wismayang dia nak pergi juga dia kata dah nak tanggung dosa aku jadi balok jadi dosa tak balok tak dosa tak karena balok kerana Allah kan kata tak kasih kerana Allah malok kerana Allah boleh tak boleh kerana nafsu nak nak pergi may bola boh balok tu kerana nafsu ni nak pergi semayang nak mulut tanggung dosa aku tak boleh semayang jadi balok mulut balok mulut lah kan balok kita balok mulut jadi yang dosa boh dia tu majikan tak boleh semayang apakah itu kasar jawab apa itu ilmu laduni jawab apakah wujud ilmu laduni jawab apakah itu ilmu tarak-tarak kini tak jawab ini ilmu laduni itu kata ilmu khilaf ulama' setengah ulama' kata ilmu laduni itu hanya dapat pada nabi-nabi seperti ilmu yang ada pada nabi khijir nabi musa tak tahu ilmu laduni kata benda yang akan berlaku kata benda yang akan berlaku kata-kata 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 ilmu laduni kata setengah ulama' ilmu laduni ilmu yang diberi kepada orang-orang yang beramal dengan ilmu yang telah ada diberamal dengan ilmu Allah SWT tambah lagi ilmu ada juga kata gitu kemudian ilmu tarak- ilmu taraki 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 ini mahkam tasawuf ini taraki taraki makna naik taraki ini satu daripada syabah yang mutafatau maknanya penikatan maknanya penikatan rohani penikatan rohani kita menekat kita ni jasad jasad ni kau sehat dah tapi jasad dengar makang tu makang ni dan rohani pun nak kau sehat kot kau naik matabak kau naik matabak dia bagi taraki dah insyaAllah kita akan bertemu lagi jadi ingatlah pilihan rakyat ni dah bukan kami duit kerana apa kerana Allah SWT menyuruh kita supaya menunaikan ke'alilah nampak innallaha ya'murku antu adil amanat ki'ila ahliha wa'idhah haqantum bainan nas antah kumu bil adli nak sesuai Allah SWT memelitahkan kamu supaya menunaikan amanah nak sekarang kita tengok orang pecah amanah nak orang maknanya negara orang rakyat dibazirkan merata ikut sih buat buat pelaru bomba tu bomba ni bomba tu nak ni segera ni pecah amanah nak tak sepatutnya jadi kita kena ceguh kemungkaran ni kena hentikan kemungkaran ni ada orang yang nak kepada keadilan kepada kebenaran wajib dah tidak ada pilihan kita di parti mana sekalipun wajib memberi sokongan kepada golongan yang nak mengembalikan keadilan di dalam negara nak haram hukumnya kita menyokong orang-orang yang melaksanakan kezuleman nak tak nak pilihan raya baru buat jalan seolah-olah rakyat ni sebagai satu orang yang sangat bodoh yang diperbodoh-bodohkan nak siapa boleh tengok nak raya lele baru pergi balik di dalam tapung tapung sini nak macam lateng nyong dia dalam pakai tapung itu saja depan wisma macam lateng pisang pakai tambung kita renyek dengan kaki berkutuk sekali jadi seolah-olah kita ni lebih tak tak tamadong duduk pada luar mereka tak berti ke benda patut kita manusia boleh fikirlah ini adalah satu rasuah dipergunakan untuk membodoh-bodohkan rakyat tengok ni mari janji nak repiti situ nak repiti sini jadi kita harap kita jangan berti dah jadi orang bodoh kita kena jadi orang cedik jangan lihat orang bodoh dulu kini jam selamanya kalau mali tunjuk pada masa seminggu dua ni kabur dengan sebagain-bagain janji-janji mani ini adalah pembohongan dan penipuan semata-mata jangan kamu cenderung kepada orang yang nanti kamu pasti akan masuk dalam suatu hadis Nabi berpesan akan ada di kemudian akhir zaman nanti pemerintah-pemerintah yang melaksanakan pembohongan dan kezuleman cakap nah cakap bohong dan melakukan kezuleman buat benda-benda yang zoleh nah seperti tidak berhukum dengan Quran seperti maknanya menindas orang-orang yang tidak bersetuju dengan dia nah maka barang siapa yang membenarkan pembohongan mereka kemudian tolong pula puak-puak zoleh ni maka aku bukan Nabi dia dia bukan umat aku dia tak akan minum di dalam kolam kawasarku di hari kiamat nanti Wallahu a'lam Allah ma'lfa'na bima'alam tanah wa'alina bima'yang fa'una Rabbana zina'alma Rabbana a'atina fi dunya hasana fi'l-akhirati hasana wa'kina azabanna wa'asallahu sallallahu 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 muhammadin wa'ala alihi wa'asallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi u'asallah 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 u'asallah